Ada potensi jahat, ada potensi baik Jadi kalau yang baik banyak kita kembangkan, potensi jahat dia akan berkurang, akan bisa habis sama sekali Kalau orang banyak menggunakan potensi jahatnya, yang kebaikannya akan berkurang, bisa juga habis sama sekali Jadi Haruka memberikan perumpamaan begini pengaruhnya itu Kata Haruka, ada seekor monyet di pinggir pantai memanjat mohon gelap Maka beruburlah dua angin, angin barat dan angin timur, kata Haruka Angin timur berkata kepada angin barat, bisakah kamu menjatuhkan monyet di atas mohon gelap itu Kata angin timur bisa, saya mempunyai kekuatan seperti putih beli Kuat sekali, kata angin timur, aku bisa menjatuhkan dia dengan kekuatan Kata angin barat, saya bisa menjatuhkannya dengan cara tipu daya Jadi satu menggunakan tipu daya, satu menggunakan kekuatan Yang mana nanti yang mana? Dicobalah siapa yang duduk, angin timur duduk Dengan kekuatannya, diterpahnya, dihubuskannya ke pohon gelap itu di pantai itu Terasa oleh monyet di atas pohon gelap itu Tau ya, angin begitu kuat, semakin kuat dia bergantung Ditambah kekuatan oleh angin timur, meniung monyet di atas pohon gelap itu Semakin kuat dia bergantung Sudah berputar-putar pohon gelap, makin dia kuat bergantung Akhirnya tidak jatuh Jadi monyet tadi kata-kata, dia tidak jatuh dengan kekuatan angin yang keras Kenapa? Karena dia akan memuatkan gantungannya Kakinya bisa bergantung Tangannya bisa bergantung Gantung, giginya pun bisa ikut bergantung Gigi pelopak gelap itu Supaya tidak jatuh Gagallah Angin parah menjatuh dan monyet di atas pohon gelap Ini perubamaan kita kata-kata Lalu angin parah takang Angin parah ini Dia meniungkan angin spoy-spoy basah Dingin saja, ditiupnya ke monyet tadi Monyet tadi terkena oleh angin spoy-spoy basah Itu dia tidak bergantung Hanya menikmati Lih ramah panah angin pantai Nah, spoy-spoy basah Diterus angin tadi bertiup, spoy-spoy basah Mengantuklah Si monyet tadi Ketika dia sedang mengantuk Ah, barulah ini terpajak dengan angin yang agak kuat Oleh angin parah tadi Terjatuhlah Monyet itu tadi ke tata buka Ini perubamaan apa? Karena angka itu orang seserawat Dia banyak memberikan perubamaan Permisalahan, apalagi dalam tersawuk Modelin itu Apa katanya iktibat Yang kita ambil dari kisah itu? Banyak orang yang selamat Dari kodaan-kodaan yang keras Hal-hal yang menyusahkan Manusia selamat Tetapi hal-hal yang menyenangkan Banyak manusia tidak selamat Banyak manusia yang terjatuh Kena lalai terlupa Ibaratnya mengantuk Nah, saat mengantuk itu Ditiup sebesar-besarnya Dan dia tidak punya persiapan Untuk mempertahankan diri Itulah yang terjadi pada umat Islam sekarang Di Indonesia Ketika zaman kejajahan Ya jelasnya Muslim Begitu kuat umat Islam berjuang Mempertahankan akhidat Allah SWT Tetap berpemandang di mana-mana Tetapi ketika umat Islam sudah mulai Senang Diberi pula kesenangan Diberikan uang Umat Islam terlena Di saat itu katakan Pilihlah pemimpin non-Muslim Maka dipilih Akhirnya Non-Muslim itu Menjadi pemimpin Dan tumbahlah Umat Islam terlena Dengan hal-hal Yang menyenangkan Jadi dengan kata lain Banyak orang yang selamat Dari ujian kemiskinan Tapi jarak orang selamat Dari ujian kekayaan Kedua-duanya adalah Merupakan ujian Dari Allah SWT Baik itu namanya kemiskinan Maupun kekayaan Banyak orang yang Tidak bisa melepaskan diri Dari ujian kekayaan Nah itu dihadapkan kepada bangsa Indonesia Sekarang ini Terutama pemimpin-pemimpin kita Gara-gara itulah Banyak racun Yang masuk ke Indonesia Karena orang yang menawal Masuknya racun itu Diberi dia ke senang Apa namanya racun? Indonesia sekarang kan Dikilih-likir Dikilih-likir racun Di mana-mana Tersabung Termasuk racun makanan ini Zat pewarna makanan Itu racun Menimbulkan penyakit Kanker Minuman-minuman talen Ya Nah itu banyak sekali Yang mengandung racun Nah Masuk di Indonesia Termasuklah ayam-ayam Fried chicken Itu ayam-ayam sampah Dari Amerika tidak berguna Sangan laris di Indonesia Ayam-ayam tidak berguna lagi Sampah-sampah ayam Masuk Dijual berang-berang Di jalan Di Indonesia Racun lagi Masuk Kenapa racun-racun Terimbulan masuk? Karena pejabatnya Mudah disolgok Oknumnya Misalnya ya Oknum pejabat tertentu Mudah disolgok Lalu lolos segalanya Nah Racun yang kedua Minuman keras Sampai ke juta Satu juta Lebih satu botol Masuk Ke Indonesia Kenapa masuk? Karena permintaan Dari hotel-hotel Seluruh Indonesia Jadi seluruh-seluruh hotel-hotel Di pintu depan Sudah membuat Kata-kata minuman teras Yang ada disitu Apalagi namanya Hotel berbintang Hotel berbintang itu Harus ada minuman terasnya Ada kolam renangnya Ada bijaknya Ada fitnessnya Ada tempat Kebintang olahraga ya Nah mesti ada Itu penolong Nah disitulah Racun-racun Tadi itu Masuk Nah Racun yang kedua itu Racun Minuman keras Bahkan bukan hanya Racun dari luar negeri Masuk Di Indonesia sendiri Sudah ada pelak Pabriknya Oleh orang-orang Yang Yang Berpuasa ya Yang merindungi Pabrik racun tersebut Dan banyak Yang sudah mati Terkena racun Minuman terasnya Banyak Mati-matikan minuman terasnya Banyak yang mati Tapi yang muncul lagi Apalagi Apalagi campurannya Minuman terasnya Kita tidak tahu Banyak yang mati Nah Racun yang ketiga Ini yang Belum balik Belum balik Namanya Ekstasi Namanya Apa lagi Sabu-sabu ya Pokoknya Narkoba Masuk dari luar negeri Dimasukkan ke dalam Tiang besi Penuh Tiang besi Dari itu Itu narkoba Isinya semua Ada lagi Yang masuknya Melalui Kue-kue Di atas Tapi Bukannya di bawah Minuman teras Termasuk juga Ekstasi Sabu-sabu Pokoknya Narkoba Air Terakhir Semua Masuk lagi Ke Indonesia Kenapa Orang terlena Dengan Kujukan-kujukan Jadi orang yang Menyimpor Ke Indonesia Yang menyimpor Ke Indonesia Itu kalau ditanya Kenapa Bisa masuk Ya saya punya Mereka Sabah katanya Ayau yang diberi beras Selagi ayam Mau dia makan beras Selagi itu Saya bisa Menyimpor racun Ke Indonesia Apa artinya Selagi ayam Masih mau Makan beras Selagi Bertugas-bertugas Yang berkaitan dengan itu Bisa Diberi Beras Itu risau Diberi beras Ayam yang Tidak mau Makan Itu risau Nah Jadi Bapak ada Ibu itu Hormat Kalau sampah Yang mereka Perkaitan itu Adalah Bagaimana Mengambil Keuntungan Seperti yang Banyaknya Tidak perlu Orang Mau Kacau